Pemirsa Bupati Batanghari kembali menggelar halal-bihalal bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin sinergitas antara pemimpin daerah dengan para pengawas tenaga pendidik di wilayah setempat, serta sebagai motor penggerak dalam evaluasi di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar acara halal-bihalal bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari. Acara ini digelar di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief yang didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Azan, Asisten 1 Setda Batanghari Muhammad Rifai, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zulfadli, para pengawas sekolah, para kepala sekolah TK, SD, dan SMP, Ketua IGTK Kabupaten dan Kecamatan, Ketua Himpaudi Kabupaten dan Kecamatan di wilayah setempat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Zulfadli mengatakan, momen ini sangatlah berarti, sebab di tahun sebelumnya tidak bisa berkumpul bersama dikarenakan adanya wabah COVID-19. Di sini, dirinya juga menyebutkan bahwa bidang pendidikan wilayah setempat untuk rapornya masih terbilang rendah. Namun diakininya, ke depan pihaknya secara bersama akan terus berupaya, berbuat, berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Batanghari, sebab 40% visi misi bupati merupakan peningkatan sumber daya manusia dan mewakili dunia pendidikan. Hari ini sampai hari ini, saat ini, rapor mutu pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari rendah. Di antaranya, dari proses perlaksanaan pembelajaran, juga outputnya. Setidaknya, dari warna merah, warna kuning, warna hijau muda ini apa? Itu memang, kalau kuning angkanya di bawah 50, kalau merah apalagi, jauh lagi di bawah. Kita belum mendapatkan warna yang biru. Ketika biru, berarti angkanya dari 6 ke 7. Alhamdulillah, tapi kami ingin berupaya ke depan, insyaAllah. Hari ini, kita satukan visi dan visi dengan semua stakeholder yang hadir pada hari ini. Berupaya, berbuat, berinovasi, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Batanghari ke depannya lebih baik. Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, dirinya mewakili keluarga dan pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menginginkan agar ke depannya pendidikan di Batanghari dapat semakin lebih baik lagi. Apabila kita bisa dapatkan jabatan Bupati, maka kita banyak bisa berubat baik begitu dan pendidikan di Kabupaten Batanghari. Terusnya banyak tantangan juga. Tapi kalau tidak, niat, keinginan, kesungguhan, keikhlasan, kita ingin mencapai itu. Tidak ada yang memastikan kita bisa terpilih pada saat itu, keada. Saat itu, Batang Mbawad Jami lagi bagus-bagusnya. Di pasir yang di asal ini dapat DPP, paling besar di Batanghari. Tapi dengan nilai sekedar Mbawad Jami sangat jauh. Di sekedar Mbawad Jami itu dengan tunjangan, gaji, tunjangan suturan, dan DPP. Sekalian macam DTPK sebulan dikira 55 juta, Pak Ibu semua. Dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap dari sekedar Mbawad Jami, Makasih. Sekedar Mbawad Jami itu mengulihnya sedikit. Dua untuk dirinya, satu untuk istri. Lengkapi dengan fasilitas lain. Karena Kabupaten Mbawad Jami, ya PPD-nya lebih besar dari sekedar Mbawad Jami. Jonny Firdaus, Jek TV, melaporkan.